Hai cofren, disini ada pertanyaan, tentukan hasil dari integral tak tentu berikut. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan cara substitusi. Dalam hal ini, kita misalkan yang menjadi U-nya adalah akar dari I skuadat plus 4. Sebelumnya, kita ingat kembali sifat dari pangkat rasional dan sifat dari pangkat negatif. Yaitu, jika kita punya bentuk P pangkat M per N, maka bentuknya dapat pula kita tuliskan menjadi akar N dari P pangkat M. Selanjutnya, jika kita punya bentuk 1 per P pangkat N, maka akan sama dengan P pangkat min N. Sehingga, untuk akar X kuadat plus 4 ini, dapat pula kita tuliskan menjadi X kuadat plus 4 dengan pangkatnya adalah setengah. Selanjutnya, karena terdapat DX, maka U ini kita turunkan terhadap X. Sehingga, untuk nilai dari DU per DX yang merupakan turunan pertama dari X kuadat plus 4, pangkat setengah. Kita ingat kembali sifat dari turunan, jika terdapat FX sama dengan fungsi GX dengan pangkatnya adalah A per B, maka untuk nilai dari F aksen X atau turunan pertamanya adalah A per B. Pada pangkat kita turunkan, lalu kita kalikan dengan fungsi GX yang pangkatnya berkurang 1, kita kalikan dengan turunan pertama dari fungsi GX-nya, yaitu G aksen X. Sehingga, dalam hal ini, untuk pangkatnya yaitu setengah kita turunkan, kita kalikan dengan fungsi GX-nya, yaitu X kuadat plus 4, lalu pangkatnya yang tadinya setengah berkurang 1, menjadi min setengah, lalu kita kalikan dengan G aksen X-nya. Di mana untuk turunannya adalah, untuk X kuadat, pangkatnya 2 kita turunkan ke depan. 2 kita kalikan koeficien dari X kuadatnya, yaitu 1, maka menjadi 2, dan untuk pangkatnya yang tadinya 2 berkurang 1, menjadi 2X. Lalu, karena 4 merupakan konstanta, di mana turunan dari konstanta adalah 0, maka turunannya adalah 0. Selanjutnya, kita perhatikan, 2 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Maka, bentuknya dapat kita tuliskan menjadi X. Lalu, untuk X kuadat plus 4, karena pangkatnya adalah min setengah, kita turunkan ke bawah, sehingga pangkatnya menjadi positif. Diperoleh, X per X kuadat plus 4, lalu pangkatnya menjadi setengah, di mana untuk bentuk X kuadat plus 4 pangkat setengah, dapat kita tuliskan dalam bentuk akar. Menjadi, DU per DX sama dengan X per akar dari X kuadat plus 4. Sehingga, jika kita jadikan DX menjadi DX sama dengan akar dari X kuadat plus 4, dibagi X dikalikan DU. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada soal. Untuk integrannya, kita tuliskan kembali, lalu X kita kalikan dengan cos U. Karena, untuk akar dari X kuadat plus 4, kita misalkan dengan U. Maka, menjadi cos U. Lalu, kita perkan dengan akar dari X kuadat plus 4. Kita tuliskan dalam bentuk X kuadat plus 4 terlebih dahulu. Kita kalikan dengan DX-nya, yang telah kita ubah menjadi akar dari X kuadat plus 4 per X DU. Sekarang, kita perhatikan, untuk X dengan X dapat kita ceret. Lalu, untuk akar X kuadat plus 4 dengan akar X kuadat plus 4 juga dapat kita ceret. Sehingga, diperoleh integral dari cos U, DU. Di mana, untuk integral dari cos adalah sin. Sehingga, untuk nilai dari integral cos U, DU, diperoleh sama dengan sin U. Lalu, kita tambahkan dengan C. U-nya kita kembalikan ke pemisahan di awal, yaitu akar dari X kuadat plus 4. Maka, diperoleh sin akar dari X kuadat plus 4. Lalu, kita tambahkan C. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.